Tua, muda dari berbagai kalangan berbaur, dan berebut uang dalam tradisi Mesuriak di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Bali. Mesuriak berarti bersorak-sorai, sehingga meski harus berdesakan dalam berebut uang, namun semuanya berlangsung dengan penuh sukacita. Banyaknya uang yang ditebar tergantung kemampuan masing-masing anggota keluarga. Seorang warga, Wayansuarta, berhasil mengumpulkan uang sebanyak 600 ribu rupiah. Sangat senang sekali, sangat andusia sekali dengan rekan-rekan semua di sini, untuk merayakan Hari Raya Kuningan. Bagi itu tradisi di Bongan. Tradisi turun-temurun ini digelar setiap enam bulan sekali, atau bertepatan dengan Hari Raya Kuningan. Prosesi dimulai sekitar pukul 9 pagi dan berakhir pukul 12 siang. Kemudian, rasa terima kasih kita kepada leluhur yang sudah ada, beliau kita anggap di sini, di rumah, selama 10 hari. Mulai dari Hari Raya Kalungan, beliau kita sudah anggap, percayai beliau ada di sini. Sebelum memulai tradisi, warga bersembahyang di Pura Kayangan Tiga, di desa adat setempat, dan Pura Keluarga masing-masing. Usai sembahyang, warga membawa berbagai macam persembahan ke depan pintu masuk rumah mereka, sesuai dengan kemampuannya sebagai bekal kepada para leluhur. Di Semarang, Jawa Tengah, sedikitnya seratusan umat Hindu merayakan Kuningan dengan berdoa bersama di Pura Agung Girinata. Peserta ritual tak hanya umat Hindu dari Jawa saja, beberapa warga Bali yang kebetulan tengah berada di Semarang turut bergabung. Agak berbeda mungkin dengan kalau hari raya di umat lain yang ada istilah mudik gitu ya, kalau kita dimana saja, itu sama Pak. Dimana saja kita punya tugas sebenarnya ya, untuk kalau tadi sebilang ada pengempuan Pura begitu ya, itu dimana saja kalau umat Hindu itu merasakan hal yang sama. Sembahyang Kuningan di Semarang sengaja digelar saat malam hari, karena hari raya tersebut jatuh pada hari kerja. Ajaran selesai tepat pukul 9, 1 jam sebelum batas waktu Sembahyang Kuningan ditutup. Surya Sanjaya, Yusuf Hanggara, melaporkan untuk NET.